Intro Halo Sobat Sport Kembali lagi bersama Alfaid Sport TV Di berita seputar olahraga Berikut Hasil pertandingan Pekan ke-28 BRI Liga 1 Selasa 1 Maret 2022 Serta daftar kelasmen Daftar topscore Dan jadwal berikutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Dan klik tombol lonceng Agar tidak ketinggalan berita update lainnya Hasil Liga 1 Pekan ke-28 Selasa 1 Maret 2022 Bayangkara FC bermain imbang Dua sama versus Parsita Tangerang Persela Lamongan Kalah 1-2 Versus Bali United Hasil pertandingan lainnya PSS Leman bermain imbang 0-0 Versus PSM Makassar Dan Persija Jakarta Kalah 0-2 Versus Persib Bandung Kelasmen sementara BRI Liga 1 Tahun 2022 Bali United Di peringkat pertama Dengan koleksi 60 poin Diikuti Persib Bandung Dengan koleksi 57 poin Arema FC Dan Bayangkara FC Dengan koleksi Poin 55 Sementara Tiga tim Di zona degradasi Dihuni oleh Persipura Jayapura Persela Lamongan Dan Persiraja Banda Aceh Top score sementara BRI Liga 1 Tahun 2022 Ilyas Fajojevic Memimpin dengan koleksi 19 gol Diikuti Yosef Ezejari Dengan koleksi Gol 17 Top asis Sementara BRI Liga 1 Tahun 2022 Taisei Marukawa Memimpin dengan Torehan 9 asis Top clean sheet Sementara BRI Liga 1 Tahun 2022 Adilson Dosantos Memimpin Dengan total 13 clean sheet Jadwal Liga 1 Pekan ke-29 Sabtu 5 Maret 2022 Persik Kediri Persus Madura United Jam 15.15 Live Indosiar Persikabo Persus Persipura Jayapura Jam 15.15 Live Aplikasi Video Jadwal pertandingan berikutnya Barito Putra Persus Arema FC Jam 18.15 Live Indosiar Borneo FC Persus Persela Lamongan Jam 20.00 Live O Channel Dan Persib Bandung Persus Persiraja Banda Aceh Jam 20.45 Live Indosiar Jadwal Pertandingan Jadwal Pertandingan Minggu 6 Maret 2022 PSM Makassar Persus PSIS Semarang Jam 15.15 Live Indosiar Persita Tangerang Persus Persebaya Surabaya Jam 18.15 Live Indosiar Dan Bali United Versus Persija Jakarta Jam 20.45 Live Indosiar Jadwal Pertandingan Senin 7 Maret 2022 Bayangkara FC Versus PSS Sleman Jam 20.30 Live Indosiar Itulah Hasil Dan Jadwal BRI Liga 1 Terbaru Tahun 2022 Terima kasih telah menonton Video ini Salam Olahraga